bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya iwal merisalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adima'in amma ba'at kembali bersama saya di channel kopi dakwah kopinya pemuda seputar iman ilmu dan amal sholat saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah mudah-mudahan kita hari ini diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga tugas pekerjaan kita diberikan keberkahan dan kelancaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam pembahasan kali ini kita akan membahas satu hadis yang disampaikan Rasulullah s.a.w. kepada sayyidina ibn masyid r.a nah saudara-saudaraku dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah hadis ini menjelaskan bagaimana keutamaan daripada orang-orang yang gemar mudah-mudahan pada pembahasan kali ini hadis yang disampaikan Rasulullah ini mampu memberikan motivasi memberikan semangat kepada kita semua untuk selalu menuntut ilmu dan memuliakan orang-orang yang berilmu atau para alim ulama Rasulullah s.a.w. bersabda hadis penggalan yang pertama ini menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan, kesehatan, himmah bagaimana umur-umur kita ini selalu banyak kita gunakan untuk mengkaji ilmu pengetahuan lebih-lebih ilmu agama jadi Rasulullah bersabda duduk kita julu sukasaatan duduk kita sesaat satu jam yang mana duduk kita ini di majelis ilmi di dalam majelis ilmu maka duduk kita sesaat di majelis ilmu ini dimana la tamas sukolaman tidak membawa pena tidak membawa pena alat tulis walatak tubuh harfan juga tidak membawa daftar, buku, cakatatan karena kita tidak membawa pena tentu kita tidak bisa mencatat kita hanya duduk-duduk saja di majelis ilmu berarti kita menggunakan pendengaran kita menggunakan kedua mata kita dan seluruh anggota tubuh kita jadi makanya alat-alat selain pena untuk menuntut ilmu adalah pendengaran telinga kita, mata kita dan seluruh anggota tubuh kita ini adalah sangat penting ketika diberikan oleh Allah kesehatan nah kita tidak ngapa-ngapain hanya duduk mendengarkan suatu ilmu atau suatu bab itu lebih baik daripada kita memerdekakan seribu budak kalau kita mengerti memahami tidak mungkin atau jarang orang diberikan oleh Allah seribu budak kalau bisa dikiaskan zaman sekarang itu adalah orang-orang yang kaya para konglomerat yang memiliki perusahaan-perusahaan besar itu kita hanya duduk di majelis ilmu tanpa mencatat tanpa menulis membawa pena lebih baik daripada kita memerdekakan seribu budak tentunya kalau zaman sekarang memerdekakan pegawai memerdekakan guru tentu kita merdekakan kita kasih pesanon kita kasih tunjangan dan macam-macam mungkin kalau nilai nominal zaman sekarang mungkin bermilyat-milyat memerdekakan orang seribu ini masih lebih baik kita kita hanya duduk satu jam di majelis ilmu tanpa membawa pena dan tanpa mencatat kenapa kenapa karena kita tahu bahwa ilmu ini adalah warisan dari para nabi dimana dimana bersemangat memotivasi memotivasi dirinya di dalam menuntut ilmu kemudian Rasul melanjutkan sabdanya pandangan kita kepada para alim ulama memandang wajah para alim ulama kata Rasulullah ini lebih baik lebih mulia daripada kita mempunyai seribu kuda kemudian seribu kuda itu kita sedekahkan di jalan sabdililah di jalan awak jadi hanya dengan melihat wajah para alim ulama diberikan begitu keistimewaan yang luar biasa kepada kita yang tentunya ketika memandang tentu bertemu dengan para ulama atau kita duduk di majelisnya para ulama atau kita sedang berkundung di rumahnya para alim ulama ini kemuliaan yang diberikan oleh orang alim dengan keberkahan ilmunya kemuliaan ilmu yang dimilikinya kita hanya memandang wajah mereka maka kita mendapatkan keistimewaan yang luar biasa yaitu lebih baik daripada kita mensedekatan seribu kuda di jalan Allah tentunya hal ini memotivasi buat kita untuk semangat mencari ilmu sehingga kita nanti bisa mengamalkan ilmu kita dan ketika kita bisa mengamalkan ilmu kita tentu kita akan menjadi orang alim dan orang alim dimunyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mereka dari beliau-beliau ini kita mengetahui sangat-sangat keilmuan mulai dari Rasulullah s.a.w. sampai saat ini kemudian yang ketiga salam kita sapaan kita mungkin senyum kita yang kita perlihatkan yang kita sampaikan kepada orang alim itu lebih baik daripada kita beribadah seribu tahun hal ini tentu memberikan kesan yang mendalam motivasi dan semangat yang luar biasa bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang menuntut ilmu dan memuliakan orang-orang alim yang mampu melakukan ilmu mengamalkan ilmu mudah-mudahan kita semua digolongkan orang-orang yang selalu biat rajin menuntut ilmu dan mampu mengamalkan ilmu sehingga kita semua betul-betul menjadi hamba Allah yang bisa menjadi suri taladan yang menjadi panutan yang bisa meneberkan banyak keberkahan dimanapun berada jangan lupa like share komen dan subscribe channel kami kopi dakwah mungkin pemuda seputar iman ilmu dan amal soleh terima kasih mohon maaf wassalamualaikum warah rahmat warah 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 Terima kasih.